Buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang tuan-tuan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baru berberapa ya teman-teman Baru 21 ya Sebentar saya cek kelasnya 31 ya Tanda teman-teman mungkin karena habis Jumatan ya Jadi pada belum masuk Sebentar saya konfirmasi untuk dibukakan presensinya dulu ya Silahkan teman-teman untuk mengisikan presensinya dulu di list Sampai saya minta tolong untuk minta bukakan presensi Sebentar Silahkan teman-teman untuk yang belum bisa mengisikan presensi dulu Sampai ada menunggu teman-teman yang lain Oh ya Sama ini ya teman-teman yang untuk pengganti Kelas kita Rencana kita mau pengganti Oh ya Kebijakannya terserah teman-teman sih Kemarin saya sempat konfirmasi ya Ke ketua kelas ya Untuk pertemuan keempat di kelas praktiku Kiranya kita akan ada pengganti Atau pakai video pembelajaran Itu kebijakan kemarin saya Tanyakan ke ketua kelas ya Mas Arief Kemarin kalau tidak salah Mas Arief konfirmasi untuk Hari Rabu ya teman-teman ya Insya Allah berarti Sudah fix ya Hari Rabu Karena di saya hari Senin tidak bisa ya teman-teman Sudah terlanjur ini ya Tuker jadwal untuk teman-teman yang di FEB Jadi pukul 1 hari Senin Jadi mohon maaf ya Kita mungkin insya Allah paling dekat Hari Rabu pukul 1 gitu Oke nanti mungkin Kita ini lagi ya Saya infokan atau teman-teman juga mengingatkan ya nanti Tuker hari Rabu pukul 1 insya Allah Untuk pengganti kita yang kemarin ya Yang praktikum Oke Kemudian Mungkin sebelum kita mengawali kelas kita hari ini Berhubung sudah ada Berapa nih 23 ya Bapak ya Kita mulai dulu Kita mengawali kelas kita dengan berdoa Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa Saya persilahkan Saya kira berdoanya cukup Oke sebentar teman-teman Saya share screen dulu Query-nya sepertinya ini ya teman-teman lanjutan Dari yang kemarin Di bab 3 ya Query lanjutan Ini ya saya perbesar Ini diambilkan dari buku sepertinya sih Oke biar kita samakan ya Ini materinya Saya perbesar dulu Semoga sudah terlihat ya Di teman-teman ya Untuk materinya terkait dengan Query lanjutan ya Di mana Pokok bahasan kita hari ini Terkait dengan Subquery Dan penggunaannya Kemudian ada Subquery dengan banyak kolom Fairwise comparison ya Rata-rata terkait dengan Subquery ini teman-teman Dan juga beberapa Ada penggunaan ini ya With juga Dan juga kalau tidak salah Tadi ada Exist not exist Kalau tidak salah saya cek Nah ini ya Ada penggunaan Exist not exist Nah ini rekan-rekan untuk Subquery Sudah pernah belajar belum? Untuk subquery-nya Teman-teman sudah pernah belum? Untuk subquery Di semester sebelumnya mungkin? Sudah pernah belajar? Belum pernah? Gimana? Sudah pernah atau belum? Lalu? Berarti-nya belum ya Belum pernah ya? Belum pernah kita belajar bersama ya Untuk subquery-nya ya Nanti kita lihat contoh-contohnya Nah disini kita langsung masuk saja ya Untuk Disini dicontohkan ya Untuk tabel yang digunakan pada pembahasan Nah ini disini langsung ke tabelnya Kita bahas konsepnya dulu saja Ini yang ada Nah ini dulu Untuk konsep ya Dari subquery Disini membahas tentang penggunaan ya Subquery dalam query lanjutan Nah untuk subquery disini merupakan suatu statement Select ya Dimana teman-teman bisa lihat ya Ini adalah struktur dari subquery Nah untuk struktur subquery disini ada main query ya Query utamanya disini Dimana nanti teman-teman menemukan ada subquery di dalamnya Jadi query di dalamnya ada query lagi Nah sub ini namanya subquery ya Nah ini subquery seperti ini nih teman-teman Nah ini subquery ya Nah ini subquery itu ada subquery lagi Nah proses eksekusi dilakukan dengan ini ya Yang ada di kotak biru dulu Subquery dieksekusi dulu Baru nanti dieksekusi di main query yang lebih besar Nah kemudian nah ini ya Ada gambar di atas Subquery inner dijalankan sekali ya Jadi yang ini namanya inner query Kemudian kita bergeser ke main query Atau diistilahkan dengan outer query Nah untuk posisinya ini ya Secara struktural Ada ini ya sama juga Dengan yang kita gunakan Select ya list ya Ini tablenya Select ini pilihannya ya Katakanlah teman-teman select all Atau beberapa field kolom Kemudian dari tabelnya Kemudian where sama juga Dimana di dalamnya teman-teman Masih menggunakan lagi ya Statement select lagi ya Untuk mengisi yang subquerynya Nah disini kita coba lihat ya Contoh penggunaan dari subquery Nah subquery mengembalikan nilai Ke main query ya Jadi si subquery ini Akan di eksekusi dulu Baru nanti ke sini Ini teman-teman Subquery digunakan Untuk menyelesaikan persoalan Dimana terdapat suatu nilai Yang tidak diketahui ya Unown value Jadi ada kondisi ya teman-teman ya Dimana kalau misalkan ya Disini harus dihasilkan dulu ya Nilainya harus ditentukan dulu Untuk sampai sini Dimana kalau misalkan Katakanlah ya teman-teman ya Dengan query biasa ya Katakanlah satu ini ya Satu statement ini Belum cukup mengakomodir Kondisi yang kita inginkan Maka diperlukan suatu subquery Nah disini dicontohkan ya Mungkin teman-teman ada yang ingin Mencoba menjelaskan query ini Untuk ini ya Apa namanya Pegiatan aktivitas partisipatif Masuk di penilaian Untuk keaktifan Boleh ada yang mau mencoba Menjelaskan query ini Untuk apa gitu Silahkan Dari teman-teman Ada Sudah ingin mencoba tidak Saya tidak usah tunjuk sih Sudah kan ada yang mau coba tidak Belum ada ya Ya sudah Kita bahas ya Nah disini diminta ya Untuk ini ya teman-teman ya Select last name Berarti nama belakang From employee ya Dari employee ya Where salary itu diminta Lebih besar ya Nah dimana dia ada ini dulu teman-teman Nah disini select salary from employee Where employee ID 149 Nah nilai dari Salary employee ini Adalah Ini ya 10500 ya Coba saya kita lihat ya Tadi struktur tabelnya Nah kita tadi Kembali disini mungkin Employ ID 149 Ada-nada Kembali kita cek Nah teman-teman Ini departemennya ya Employ-nya Tadi ada gak Employ ID 149 Ini ya teman-teman Employ Tapi disini Tidak diberi salary juga Saya lihat Di teman-teman Kelihatan gak Saya Ini ya Saya Eh saya share all aja Sebentar Biar kelihatan Saya Ini ya divide screen ya Sebentar Ini saya divide screen ya Sebentar Kayaknya tidak dimasukkan ya Nilainya harusnya Lengkap ya Kalau gak harusnya di join Tapi disini Harusnya ada keterangannya Salarynya berapa Tapi disini tidak diselaskan Kita coba lihat Bareng-bareng ya Saya perbesar Disini teman-teman Bisa sambil cek ya Tapi nanti saya Juga ada yang miss Disini coba dilihat ya Untuk departemen kan Ada ID Ada name Ada manager ID Ada location ID Di employee Kita punya employee ID First name Last name Departemen ya Dimana disini Tidak memuat Ada salari ya Kita sambil cek Ada salarinya ya Teman-teman ya Berarti bukan Meriver dari Contoh ini Jadi nanti misalkan Ada tabel ya Teman-teman ya Disini employee Nah disini dihitung dulu Untuk yang Bagian subquery Nah kebetulan Untuk result Atau hasil dari subquery Ada 10.500 Nah dimana Hasil ini akan digunakan Teman-teman Untuk Membandingkan ya Dengan salari Dengan salari yang ada Dari employee Teman-teman Yang diminta salarinya ini Kalau dengan Bahasa Narasi Nah kita meminta Nama Belakang karyawan Yang Nilai salari Atau gajinya Itu Lebih Besar Dari Ini ya Si salarinya Employee ID 149 Yaitu nilainya 10.500 Gitu Ini secara narasi Pakai kata-kata Biasa ya Nah sedangkan ini Adalah pengkodeannya Di dalam satu Sentaks SQL Gitu Nah itu secara Bahasanya seperti itu Narasinya teman-teman Jadi Panggillah Nama Employee Atau nama belakang Employee Dimana Yang salarinya itu Atau gajinya Itu lebih besar Dari Gaji Si karyawan Dengan kode 149 Atau Kita harus tahu dulu Si salari Dari si kode 149 Ini berapa Nah yaitu Dari 10500 Ya Ini Ini cara Apa Menarasikannya Nah ini nanti Akan muncul Disini misalkan Ini hasilnya Ini last name-nya Itu Tapi tadi saya Cocokkan dengan Tabelnya Tidak ada ya Untuk salarinya Ini mungkin Diambilkan dengan Tabel yang lain Oke Ini Query Di atas Akan menampilkan Nama pegawai Yang gajinya Lebih dari ini ya Teman-teman Ya sama ya Dengan narasi kita Tadi ya Nah itu Lebih dari Si nomor pegawai Dengan kode 149 Sebelumnya Gaji dari pegawai Dengan nomor 149 Tidak diketahui Nah Oh memang Tidak ada nih Teman-teman Tidak diketahui ya Jadi dia harus Ini ya Menyesuaikan dulu ya Untuk itu Kita tempatkan ya Subquery ya Agar nilai yang Tidak diketahui Tersebut dapat Diketahui Gitu Sebenarnya Harusnya ada Teman-teman Di bagian Ini ya Meskipun tidak Diketahui Harusnya dia Adakan data Dimana memuat Salarinya Sedangkan kita Cek tadi ya Di dalam Tabelnya itu Tidak ada ya Even tabel Manapun ya Ketika kita Lakukan kan Harusnya nanti Bisa kita Joinkan kan ya Nah disini Tidak ada yang Memuat data Salari ya Jadi mau Tidak mau Berarti mungkin Itu diambilkan Dari tabel yang Berbeda ya Secara logika Gak apa-apa Nanti teman-teman Kita juga Lihat Sebenarnya teman-teman Kita mencoba Pelan-pelan Memahami konsep Subquery dulu Oke Sampai sini dulu Ada yang ingin Ditanyakan Atau tidak Kalau tidak ada Kita lanjut dulu ya Nanti kalau misalkan Teman-teman ada yang Ingin dikonfirmasi Atau ditanyakan Seperti biasa ya Langsung saja gitu ya Langsung ini ya Apa namanya Langsung ini Interrupt saja Oke Kita lanjut Ada subquery Banyak kolom Nah Pada subquery Dengan banyak kolom Tiap baris Dari main query Ini dibandingkan Dengan nilai Dari subquery Multiple row Dan multiple kolom Nah ini ya Jadi tiap Baris dari main query Kita punya Main query ya Dibandingkan Dengan nilai Dari subquery Multiple row Dan multiple kolom Nah ini contohnya Ada main query Kemudian ada Subquery Ini teman-teman Nah ini ya Disini ada beberapa Ini karena dipotong lagi ya Jadi tidak terlalu terlihat Pembandingan kolom ya Dalam subquery Banyak kolom Dapat berupa Pembandingan Berpasangan Fairwise Ataupun Tidak berpasangan Non-perwise Untuk Fairwise Comparison Nah disini teman-teman Berikut contoh Perbandingan Berpasangan Untuk menambahkan Detail dari data Pegawai Yang dimanajeri Oleh manajer Dan departemen Yang sama Dengan memiliki Nomor pegawai 178 Nah ini ya Disini ada Contohnya Ini teman-teman Ada yang mencoba Menjelaskan Untuk query ini Teman-teman Silahkan Saya beri kesempatan Untuk Poin keaktifan Boleh Ada yang mencoba Ini ya Kita coba bersama ya Jadi ini ya Diminta Select Employee ID Manager ID Dan juga Departemen ID ya ID dari karyawan ID dari Si manajernya Kemudian ID dari Departemen Dari Tabel Employee ya Teman-teman Kemudian Where manager ID Dan departemen ID ya Ini diminta Terdapat Disini ya Teman-teman ya Ini berarti ada ya Select Di manager ID Departemen ID Dari employee Dimana Dia minta ID-nya Teman-teman ID-nya 178 Dan disini Ada 174 Ada penggunaan N juga Employee ID Not in ya Teman-teman Jadi disini Ada perbandingan Ini ya Yang ada Dan Not in ya Dan tidak ada ya 178 Dan 179 Itu Jadi disini Ada teman-teman Mungkin perhatikan ya Ada in Ada not in ya Berarti tidak ada ya Ada yang Employee ID-nya Tidak ada Disini ya 178 179 Kalau disini Berarti yang ada Itu Jadi kalau kita Pakainya N Berarti Disini agak sedikit Komplikated ya Mungkin Karena ada N Berarti kondisi Di kedua Posisi ya Kedua Apa namanya Statement Ini harus Terpenuh ya Manager ID Departemen ID Yang ada di dalam sini Ini teman-teman S18 Dan juga disini ya Dan Employee ID-nya Ini Bukan di 178 179 Nah ini Kedua kondisi ini Harus terpenuhi Tuh Tapi coba kita lihat Tadi tabelnya Sini tidak ditampilkan ya Result Sama ini ya Ada Departemen ID Ada ya Manager ID Ada Location ID Ada ya Eh bukan Employee ID Disini kita punya Employee ID Ini teman-teman Kemudian ada Manager ID Kemudian ada Departemen Ini ya Departemen ID ya Ada yang Tadi ya Select Ini ya Manager ID Dan Departemen ID Employee ID In 178 174 Ini teman-teman 178 Tidak ada ya Kita lihat ya Employee ID-nya 178 Tidak ada Kemudian 174 Ini ada ya Allen ya Ini ada Allen ya Ini ada Allen Kemudian Not in 1 ya Yang not in 1 Berarti Ada selain ya Selain 178 174 178 178 Berarti itu Kedua kondisinya Harus Dipenuhi dulu Untuk bisa Memunculkan ya Disini tidak Dimunculkan Nah ini Ada yang mau Mencoba Teman-teman Untuk ini Dikodekan Tapi ini harus Bikin dulu ya Harus bikin Ininya dulu sih Teman-teman Enggak apa Nanti mungkin Sambil dipraktekan Enggak apa Karena kita Kelas teori Kita konseptual Konsepnya Seperti itu ya Jadi kalau Misalkan Di dalam Subquery Teman-teman Nanti Ini dulu ya Yang dieksekusi Yang merah dulu Baru Setelah yang merah Ke atas dulu Ke sini ya Kondisi ini Karena dia punya N Teman-teman N ini Berarti kondisi Di sini Kondisi diantara Kedua Yang dilakukan Operasi N Nanti berarti Harus terpenuhi dulu Nah baru Nanti naik ke Ini ya Proses selectnya Tadi Kalau where Yang terpenuhi Berarti naik ke selectnya Tinggal di select Mana yang memenuhi Nah ini tadi Kalau kita pakekan Tabel ini Harusnya ini ya Mungkin Sambil praktek Lebih mudah ya Tapi berhubung kita Kelas teori Teoretical dulu Gak apa-apa Oke Cara teori Seperti itu Urut-urutannya ya Kemudian di sini Ada non-firewise Comparison Subquery ya Berikut ini Contoh perbandingan Tidak berpasangan Untuk menampilkan Detail Dari data pegawai Yang dimanajeri Oleh Manager yang sama Jadi Di sini Detail dari Data pegawai Yang dimanajeri Oleh Manager yang sama Dan pegawai Dengan nomor Pegawai 174 Atau 141 Dan bekerja Di departemen Yang sama Dengan pegawai Yang memiliki Nah ini Ini ya teman-teman ya Kalau yang tadi Ini ya Di sini ya Difokuskan di sini ya Yang ini yang diminta Itu tadi ya Di manajeri Oleh manager departemen Yang memiliki Nomor 178 Berarti manajernya Nanti juga ini ya Templi ID Dengan 178 Nah kalau yang ada di sini Kita berubah ya Di sini Ada dannya nih teman-teman Dan ini nanti untuk Menuju di tengah-tengah ya Dan Kemudian di sini ada Ini Detail dari Data pegawai Yang dimanajeri Oleh manager yang sama Dengan pegawai ini teman-teman Yang klausa ini Sebentar Ini ya Data pegawai Nah ini Yang saya block Ini untuk yang Di sini Select manager Nah ini ya Kemudian Di sini ada lagi Nah tadi Dimanajeri sama dengan Pegawai 178 Satu satu ini ya Nah ini teman-teman Setelah kata dan Setelah kata dan Di sini ada Bekerja dalam Departemen yang sama Dengan pegawai Yang memiliki nomor 1741 Nah ini Ini masuk di sini teman-teman Klausa yang berikutnya Setelah N Jadi teman-teman Dari apa Narasi ya Narasi itu Teman-teman bisa gunakan ya Untuk membantu Memvisualisasi Kiranya Si kode Sintaks SQL itu Akan seperti apa Di sini ada Dan Teman-teman juga nanti Gunakan dan Bekerja dalam Departemen Berarti nanti Select dari ID dari Departemen ya Yang sama Dengan pegawai Yang memiliki nomor ya Dari employee Dimana employee ID-nya 174-141 Nah ini Baru dia Diminta detailnya Ini ya Berbandingan Nah Ini sebenarnya Kalau detail pun Ini gak cuma ID ya Teman-teman ya Kalau kita diminta Ini ya Detail itu Biasanya Semua ya Select all sih Biasanya Tapi karena Di sini mungkin Tertentu ya Jadi dia Ngambilnya tertentu Gak apa-apa ya Jadi ini sampelnya aja Misalkan diminta Untuk ID-nya saja Padahal Kalau kita tahu Detail itu Berarti kan Keseluruhan data Gitu Saya select all Juga bisa Ini dari Employee ya Di sini Tapi ada Requirement di dalamnya Dan Di sini Ini ya Tidak Berpasangan Ini kan Ada perbandingan Tidak berpasangan Nah di sini Not in Ada not in Employee ID Not in Ini ya 174141 Nah ini yang Non-Fireways Comparison Oke tadi Fireways Comparison Oh di sini Non-Fireways Sama Fireways Ini yang Berpasangan Ini yang Tidak Berpasangan Oke kemudian Penggunaan query Dalam Closer form Intinya mungkin Agar sedikit Ini ya Apa namanya Kompleks ya Query-nya Karena dia ada Sub-query-nya Jadi Mungkin kita Gak apa-apa Teman-teman Untuk ragamnya Ini nanti Sebagai Salah satu Variannya Tapi Konsep utama Teman-teman Ini saja dulu Pahami Untuk konsep Sub-query-nya dulu aja Sub-query Variannya Cukup banyak Nanti Kalau misalkan Implementasinya Cukup banyak Jadi ini Salah satunya Saja Gak apa-apa Yang penting Kita gak harus Hafal Ini yang Nona Tipe yang mana Yang penting Nanti ketika Teman-teman Diberikan suatu Narasi Teman-teman Berusaha Untuk bisa Mentranslate Di dalam Satu Sintap Query Selanjut Untuk Penggunaan Query Dalam Clousal Form Teman-teman Nah disini Ada Ini Jadi Query Diletakkan Dalam Clousal Form Bedanya Biasanya Tadi kita Setelah Wear Untuk Struktur Yang tadi Jadi Wear Baru Sub-query Di belakangnya Biasanya Ini yang Struktur Umum Tadi Yang Di atas Nah Yang umum Kita kenal Biasanya Sub-query Ini terletak Setelah Ini Jadi Sesuatu Nanti Ada Sub-query Beda Yang From Ini Ditaruh Di Setelah Form Ini Coba Kita Lihat Teman-teman Disini Untuk From Coba Kita Lihat Ada Yang Coba Menjelaskan Untuk Query Ini Sebelum Kita Bahas Silahkan Kalau Ada Yang Mau Mencoba Ada Yang Mencoba Kalau Belum Kita Bahas Bareng Disini Diminta Select A Last name A Salary Departemen ID Dari B Disini Ada B Ada B Ada Sal APG Salary Average Jadi Rata Rata Gaji Dari Employee A Ini Penggunaan Apa Mungkin Ada Yang Bisa Menjelaskan Penggunaan Apa Employee A Ada Jadi Ini Penggunaan Alias Alias Yang Menuliskan S Jadi Sudah Langsung Employee Dikodekan Sebagai A Maka Disini Ketika Pemanggilan Tinggal Menuliskan A Untuk Employee Jadi Last name Salary Dan Departemen Ini Diambil Dari Tabel Employee Kemudian Disini Ada Kita Letakkan Subquery Di Belakang Form Setelah Form Jadi Disini Ada Select Departemen ID Kemudian Ada Ini Salary Atau Rata-rata Gaji Tapi Disini Dialiaskan Atau Dipanggil Lagi Dengan Nama Lain Yaitu Salary AVG From Employee Dari Tabel Employee Kemudian By Departemen ID Nanti Si Apa Namanya Ini Subquery Ini Teman-teman Bisa Panggil Dengan Alias B Maka Disini Dipanggil B Teman-teman Kalau Tadi Kita Pakai A Karena Berhubung Ini Sudah Membentuk Satu Tabel Jadi Langsung Tapi Disini Berhubung Jadi Kita Melakukan Operasi Subquery Tapi Diletakkan Di Form Jadi Bentuknya Seperti Ini Kalau Subquery Mungkin Lebih mudah Teman-teman Dikasikannya Pakai Kurung Misalnya Kurung Di Dalamnya Ada Select Biasanya Struktur Umum Dari Subquery Ada Kurung Ada Select Lagi Itu Misalnya Ada Subquery Di Dalam Tadi Dia Ambil Departemen ID Salary Average Atau Gaji Rata-rata Dari Employee Kemudian Dipanggil Dengan Alias B Dimana A Departemen Underscore ID Jadi ID Dari Departemen Tabel A Tabel Employee Sama Dengan Departemen ID Dari Ini Teman-teman Hasil Proses Subquery Kemudian Disini Ada N Teman-teman N Ini Teman-teman Tau kan Untuk N N Itu Sama Seperti Yang Tadi Kalau N Itu Berarti Kondisinya Di Kedua Statement Harus Terpenuhi Kita Ingin Hasilnya True Kita Kembali Ke Tabel Logika Jadi Kalau Misalkan True Hasilnya Jadi True Sama True Kalau N Itu Pasti Resultnya True Kalau N Dimana Disini Statement Satu Ini True Di Statement 2 Ini Hasilnya False Berarti Kalau Untuk N Nanti Resultnya Pasti False Beda 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 Kita Dengan Or Kalau Or Itu Satu Kali False Itu Tetap Hasilnya True Meskipun Ada Satu False Itu Untuk Konsepnya Nanti Bisa Cek Lagi Untuk Tabel Logika Nah Ini Berarti A Departemen ID Dan B Departemen ID Dan A Salary Itu Lebih Besar Dari B Average Salary Jadi Salary Dari Amboy Ini Lebih Besar Dari Hasil Yang Di Dalam Subquery Nanti Hasil Yang Akan Dimunculkan Adalah Ini Salary Average Nah Disini Ada Salary Nya Teman Teman Tadi Kok Nggak Ada Salary Nya Ada Yang Kelewat Kayak Nya Teman Ini Ada Muncul Salary Tapi Di Tabel Utama Tadi Kita Lihat Ini Saya Heran Kenapa Di Tabel Utamanya Belum Masuk Tabel Salary Nya Nanti Mungkin Teman Pencek Kalau Misalkan Ternyata Ada Referensi Yang Memang Ada Salary Tapi Terlewat Belum Dimasukkan Mungkin Di Dalam Jumber Disini Sudah Ada Salary Nah Ini Apa Namanya Salah Satu Contoh Penggunaan Ini Tadi Si Subquery Tetapi Letakannya Ini Dalam Crosform Atau Kita Katakan Setelah Crosform Nah Ini Query Di Atas Menampilkan Nama Ini Nama Kemudian Gaji Ini Salary Gaji Dari Pegawai Yang Gajinya Lebih Besar Nah Disini Tandanya Lebih Besar Lebih Besar Dari Rata-rata Gaji Pegawai Pada Departemen Di Tempat Bekerja Nah Ini Rata-ratanya Ditaruh Disini Teman-teman Dihitung Disini Dan Dia Pakai Average Jadi Teman-teman Pakai Function Ini Yang Kemarin Aggregate Function Jadi Fungsi Aggregate Yang Teman-teman Aplikasikan Di Dalam Satu Subquery Biasanya Sering Penggunaan Aggregate Function Di Dalam Query Untuk Membantu Teman-teman Untuk Menghitung Gaji Rata-rata Ataupun Rata-rata Penjualan Dan Sebagainya Itu Bisa Dikombine Dengan Fungsi Aggregate Atau Aggregate Function Nah Ini Contoh Tadi Kemudian Kita Masuk Ke Ekspresi Skalar Subquery Nah Ekspresi Skalar Subquery Ini adalah Subquery Yang mengembalikan Hanya Satu nilai Kolom Dari Satu baris Nah Skalar Subquery Pada Standard Ini Select Statement Kalau Sub From Where Ini Sama Statement Sama Dengan Select Juga Ada From Ada Where Sama Basic Query SQL Kemudian Daftar Value Dari Statement Insert Kemudian Disini Pada Standard SQL Kondisi Dan Ekspresi Sebagai Bagian Dari Perintah B-Code Dan Case Ini Kita Lihat Yang Select Dua Semua Klausan Dari Select Statement Kecuali Blue By Kita Lihat Contoh Biar Lebih Memutihkan Kita Nah Ini Oh Disini Teman-teman Bisa Lihat Contoh Penggunaan Skalar Subquery Dalam Ekspresi Case Di mana Kita Melihat Penggunaan Case Untuk Case Secara Konseptual Saya kurang Tahu Teman-teman Sudah Pernah Dapat Atau Belum Untuk Case Itu Mungkin Teman-teman Mudahnya Kayak Ini If If Else Sama Mirip Juga Dengan If Else Jadi Di Dalam Case Ini Ada Satu Kondisi Yang Apa Didasarkan Pada Satu Kondisi Penggunaan Case Itu Di Disini Kita Lihat Ini Yang Ada Di Dalam Sini Teman-teman Tadi Skalar Subquery Di Dalam Ekspresi Case Dia Ada Case Yang Di Dalam Ada Ini Ada Ingin Menjelaskan Untuk Query Ini Baca Suka Silahkan Yang Ini Ada Saya Nggak Usah Tunjuk Saya Nggak Suka Nunjuk Sebenarnya Lebih Suka Teman-teman Aktif Jadi Bisa Ikut Berpartisipasi Silahkan Ada Yang Menjuka Kita Bahas Ada Menjuka Teman-teman Kenapa Ada Yang Ini Kok Sepi Ya Jadi Kadang-kadang Saya Ini Lebih Meminta Mahasiswa Untuk Lebih Aktif Jadi Langsung Menjumakan Oke Kita Lanjut Sampai Di Ini Select Ini Ada Employee ID Kemudian Ada Last name Nama Belakang Di Di Dalamnya Ada Case Ini Case Ini Kita Pakai If Mengecek Dengan Case Dicek Kondisinya Dulu Misalkan Di Sini Case When Ketika Jika Department ID Sama Dengan Ini Kata Kuncinya Department ID Sama Dengan Ini Nah Dia Ada Subquery Di Dalamnya Ada Select Department ID From Department Demand Where Location ID Ini 1800 Ini Ada Kayaknya Tadi Kalau Location Ya Teman Bentar Coba Saya Cek Yang Location ID Location ID Tadi Ada Location ID Teman Teman Ada Location ID 1800 Ini Teman Teman Bisa Cek Saya Share All Bentar Oke Saya Share All Nah Ini Kita Lihat Mungkin Di Sebelah Kanan Saya Bagi Layarnya Di Sini Teman Teman Bisa Lihat Select Department ID From Department Where Location ID 1800 Ini Kita Dapat ID 20 Ini Location ID Nya 1800 Marketing Ini Kita Pegang Ini Result Keluar 20 Kemudian Ini Ada Coba Dijak Lagi Disini Under Then Canada S USA N Nah Ini Berarti Ini Masuk Di Kanada Teman Teman Kalau Bukan Masuk Disini Jadi Sama Kayak If Else Entah Saya Tutup Voting Biar Mengganggu Jadi Kalau Sesuai Kondisi Disini Teman Teman Departemen ID Ini Nanti Sama Kayak If Else Jadi Masuk Ke Kanada Kalau Else Berarti Nanti Yang Tidak Masuk Ke USA Nah Ini Masuk Di Location Nah Ini Baru Location From Employee Nanti Kita Dapat Employee ID Sama Last Name Dari Ini Kesesuaian Tadi Sini Ada Ini Ada Location ID Oh Ya Kayaknya ID Oke Jadi Kalau Masuk Berarti Kalau Masuk Sesuai Kondisi Pertama Masuk Yang Kanada Kalau Tidak Berarti Yang USA Kemudian Kita Lihat Contoh Di Bawahnya Contoh Penggunaan Skalar Subquery Dalam Crossa Order By Disini Ada Order By Mungkin Teman-teman Bisa Perhatikan Disini Ada Order By Aduh Tidak Bisa Diklik Ini Teman-teman Ternyata Jadi Disini Penggunaan Skalar Subquery Crossa Order By Ada Yang Menjelaskan Untuk Yang Ini Yang Query Ini Silahkan Teman-teman Yang Lain Gimana Dari Atas Aja Dulu Biar Lebih Gampang Nanti Sambil Ngejelasin Ada Subquery Pampilan Aja Bapak Silahkan Mas Masih Mute Kali Menurut Saya Select Employee ID Sama Last name Jadi Kita Milih ID Pegawai Employee Pegawai Sama Namanya Nama terakhirnya Ya Nama terakhir Betul Terus From Employee Jadi Dari Table Table Employee Table Pegawai Benar Terus Order By Kita Urutin Kita Urutin Departemen Deskornem From Departemen D Where Departemen ID Sama Where Eh Departemen Underscore ID Sama Dengan Departemen Underscore ID Jadi Kalau Pendapat Saya Kan Kita Milih Dulu Nama Departemen Terus Dari Dari Apa Namanya Dari Departemen D Departemen HA Dari Departemen D Benar Dimana E Titik Departemen ID Itu Sama Sama D Titik Departemen ID Ini Yang Dari Employee Oke Silahkan Mas Fadil Nama Sama Niminya Dicat Terima Kasih Sudah Membantu Menjelaskan Ini Seperti Penjelasan Teman Teman Kita Tadi Sudah Benar Teman Tinggal Ditambah Sedikit Penjelasan Yang Di Subquery Jadi Benar Teman Teman Penjelasannya Dimana Kita Lakukan Select Dulu ID Dari Si Karyawan Tadi Kemudian Kita Ambil Nama Belakangnya Kemudian Dari Tabel Employee Teman Teman Pake Alias Ini Teman Pake Alias Tapi Dia Tidak Pake S Jadi Langsung Dipanggil Aja Employee Itu Nanti Biar Gampang Dia Langsung Pake E Jadi Teman Teman Mungkin Mengenali Opsi Penulisan Sintas Sintas Untuk Alias Itu Tidak Selalu Pake S Tapi Tidak Jarang Mungkin Biar Cepet Atau Biar Simple Mungkin Rata Menuliskan Langsung Ke Alias Misalkan Employees Itu Nanti Dipanggil Pake E Nah Disini Benar Yang Dibilang Mas Fadil Tadi Kita Menggunakan Urutan Untuk Order Jadi Urutan Tapi Urutannya Ada Subquery Di Dalamnya Agak Ribet Juga Jadi Murutin Nggak Langsung Jadi Disini Hasil Dilakukan Proses Subquery Lagi Dimana Subquery Tadi Diasilkan Isinya Itu Harus Dilakukan Proses Select Nama Departemen Jadi Nanti Order By Departemen Name Hasil Urutannya Hasil Result Dari Select Yang Diselect Apa Departemen Name Jadi Nama Dari Departemen Dimana Datanya Yang Diminta Ini Misalkan Dari Tabel Departemen Teman-teman Dimana Yang Data Ini Tabel Departemen Tapi Yang ID-nya Sama Yang Ada Di Tabel Departemen Dengan Yang Ada Di Tabel Ini Kita Tahu E Itu Apa Employee Yang Jadi Datanya Dari ID Departemen Yang Tercatat Di Masing-masing Karyawan Teman-teman Itu Jadi Berdasarkan Nanti Yang Dipanggil Adalah Karyawan Karyawan Yang Ini Istilahnya Memiliki Data Yang Ada Di Data Departemen Itu Teman-teman Itu Yang Samaan Mungkin Kalau Misalkan Kita Omperasikan Lebih Memudahkan Tapi Disini Gak Bapak Kita Belajar Konseptual Dulu Pelan-pelan Teman-teman Kita Mencoba Menjelaskan Sintaks Karena Memang Query Agak Sedikit Kalau Saya Sendiri Mengatakan Agak Kompleks Karena Teman-teman Ada Query Masih Di Dalamnya Ada Query Lagi Jadi Pelan-pelan Gak Bapak Jadi Seperti Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Di Awal Ketika Kita Membuat Suatu Query Sintaks Tidak Jarang Mungkin Teman-teman Ngerasa Kurang Belum Bisa Mendapatkan Data Itu Untuk Mengakomodir Kondisi Itu Tidak Jarang Kita Menggunakan Subquery Supaya Kondisi Tadi Bisa Terwakili Dengan Subquery Kalau Yang Simple Mungkin Yang Teman-teman Bisa Langsung Tanpa Subquery Gak Bapak Kalau Memang Data Yang Diminta Sudah Bisa Teman-teman Munculkan Tanpa Subquery Karena Subquery Itu Juga Kadang-kadang Kalau Gak Hati-hati Malah Ini Tidak Keluar Output Juga Gitu Jadi Gak Bapak Pelan-pelan Kemudian Tadi Ini Untuk Yang Diletakkan Di Setel Order By Teman-teman Ragamnya Cukup Banyak Nanti Saya Perlihatkan Juga Teman-teman Kebetulan Saya Pernah Ada Kelas Praktikum Yang Ada Ini Konsep Terkai Subquery Nanti Kita Bahas Juga Sekilas Untuk Ini Materinya Saya Share Juga Nah Ini Kita Bahas Dulu Yang Biar Kita Samaan Dengan Kelas Yang A Jadi Tadi Kan Ada Teorinya Kita Samakan Di Ini Kita Masuk Di Korelasi Subquery Untuk Korelasi Subquery Digunakan Untuk Pemprosesan Baris Perbaris Jadi Tiap Subquery Dijalankan Sekali Untuk Setiap Baris Dari Outer Query Prosesnya Ini Ini Lepas Oke Nanti Takutnya Diagram Flow Yang Masih Kebawah Ini Proses Korelasi Subquery Jadi Disini Ambil Baris Dari Outer Query Jadi Outer Query Itu Yang Main Query Teman Teman Jalankan Inner Query Dengan Menggunakan Nilai Baris Kandidat Kemudian Gunakan Nilai Dari Inner Query Untuk Qualifying Atau Disqualifying Baris Kandidat Jadi Ini Adalah Ini Teman Teman Korelasi Subquery Ini Lebih Kepada Flow Atau Alur Ketika Kita Menjalankan Subquery Dimana Mungkin Secara Mudahnya Kita Biasanya Melihat Kita Baca Dulu Teman Teman Biasanya Kita Lihat Contohnya Kita Baca Dulu Di Atas Oh Ini Diminta Apa Ternyata Di Dalamnya Ada Subquery Berarti Proses Yang Di Execute Duluan Adalah Yang Ada Di Inner Ini Namanya Main Query Ini Namanya Inner Query Atau Subquery Sama Inner Query Sama Subquery Itu Sama Ini Yang Main Query Atau Namanya Parent Query Ada Kadang-kadang Ada Sinonim Penamaannya Atau Outer Query Ini Bisa Di Di Kalau Kita Lihat Biasanya Kita Baca Query Dari Atas Dulu Di Depan Kita Baca Dulu Oh Baru Tau Di Dalamnya Ada Subquery Tentu Execute Jadi Di Dalam Dulu Ini Makanya Di Dia Membaca Dulu Ambil Baris Dari Outer Query Dia Baca Dari Depan Dulu Dibaca Ternyata Ketika Dijalankan Ada Setelah Itu Nah Ini Gunakan Nilai Dari Inner Query Kita Pakai Hasil Dari Inner Query Yang Kotak Merah Ini Kemudian Untuk Katakanlah Kita Memfilter Kandidat Ini Terpenuhi Atau Tidak Baru Setelah Ini Kita Dapat Hasilnya Kita Operasikan Di Main Query Ini Untuk Flow Sama Seperti Yang Tadi Kemudian Kita Lihat Di Pada Gambar 32 Proses Korelasi Dimulai Dengan Mengambil Baris Dari Outer Query Kemudian Inner Query Dijalankan Ini Ada Yang Ini Pemisahannya Lagi Dijalankan Dengan Menggunakan Nilai Baris Kandidat Kemudian Nilai Dari Inner Query Digunakan Untuk Mengakukan Kualifikasi Diskualifikasi Kandidat Teman Teman Jadi Ini Korelasi Subquery Teman Teman Di Disini Ada Tabelnya Kemudian Disini Ada Outer Sebenarnya Outer Disini Nanti Diproses Dulu Subquery Pada Gambar Di Atas Subquery Meriver Ke Kolom Dari Tabel Yang Ada Pada Parent Pada Parent Atau Outer Query Subquery Meriver Pada Kolom Dari Tabel Yang Ada Pada Parent Jadi Kalau Memang Disini Meriver Tergantung Tabel Yang Didefinisikan Nanti Kemudian Berikut Ini Contoh Penggunaan Subquery Untuk Mencari Nilai Pegawai Yang Penghasilannya Melebihi Rata-rata Penghasilan Pada Departemen Tempat Mereka Bekerja Ada Yang Mau Mencoba Lagi Teman Teman Mungkin Yang Sudah Ini Dulu Jadi Kita Beri Kesempatan Ke Teman Teman Yang Belum Silahkan Ada Yang Mau Mencoba Untuk Menjelaskan Yang Ini Query Yang Ini Bagaimana Prosesnya Atau Mungkin Teman 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 Baca Seperti Yang Tadi Tidak Bapa Silahkan Yang Ini Query Yang Ini Silahkan Mungkin Saya Tidak Usah Tunjuk Kalian Silahkan Yang Mau Volunteer Untuk Poin Keaktifan Boleh Mau Coba Tidak Teman Teman Saya Boleh Boleh Silahkan Tapi Kalau Salah Mau Dikoreksi Tidak Bapa Itu Barang Barang Belajar Silahkan Oke Yang pertama Ini Selak Kolomnya Ya Bu Ada Kolom Ketama Last name Kolom Keduanya Selari Kolom Ketiga Ada Departemen ID Lalu From Dari Employees Atau Karyawan Dari Tabel Karyawan Terus Ada Author Where Dimana Selarinya Itu Lebih Besar Dari Ada Apa Ya Inner Inner Query Ya Bu Ya Itu Ada Inner Terus Select APG Ini Average Mungkin Buat Menghitung Rata Rata Dari Selarinya Lalu From Dari Tabel Employees Dimana Where Departemen ID Sama Dengan Author Departemen ID Lalu Kalau Dari Sini Nanti Bakal Apa Ya Menghasilkan Suatu Nilai Nilai Yang Dikeluarkan Lalu Ada Di Main Query Ini Di Where Selarinya Bila Selarinya Ini Lebih Besar Daripada Yang Di Dalam Inner Query Ini Kalau Nilainya True Maka Menampilkan Kolom Last Name Selari Sama Departemen ID Dari Kondisi Yang Benar Ya Bu Silahkan Mbak Fatma Nama Sama Ini Komplit Penjelasannya Dimana Tadi Dijelaskan Teman Kita Disini Dari Query Ini Benar Jadi Dipanggil Dulu Memang Dia Melihatnya Dari Atas Dulu Baca Step By Step Dulu Dari Last Name Selari Departemen ID Kemudian From Employees Disini Memang Ada Tambahan Outer Disini Coba Kita Lihat Setiap Baris Setiap Saat Baris Dari Outer Query Diproses Biasanya Dari Sini Dulu Maka Inner Query Dievaluasi Nah Disini Teman Teman Biasanya Kita Tahu Main Query Biasanya Dilihat Dulu Jadi Kiranya Dia Mau Requirement Seperti Ternyata Tadi Kita Lihat Ternyata Berhenti Disini Ada Ada Sub Dijelaskan Oleh Teman Kita Bahwa Kita Harus Menghitung Rata Rata Average Dari Salarinya Dulu Untuk Melihat Perbandingan Tadi Diminta Apa Penghasilan Lebih Dari Rata Rata Penghasilan Kalau Gini Katakanlah Mungkin Secara Logika Dulu Logika Alur Berfikir Kita Kalau Kita Belum Mengetahui Nilai Rata Rata Dari Penghasilan Di Departemen Tersebut Gimana Caranya Tentunya Kita Perlu Menghitung Dulu Nilai Average Ketika Kondisi Itu Kebetulan Misalkan Teman Ada Diberikan Tabel Tapi Belum Ada Rincian Katakanlah Rata Rata Penghasilan Tentunya Teman Teman Melakukan Kalkulasi Dulu Nilai Rata Ratanya Dengan Bantuan Adanya Subquery Di Nanti Posisinya Sudah Dihitung Nilai Average Salary Atau Rata Rata Penghasilannya Dengan Menggunakan Subquery Di Mana Kita Bisa Mengetahui Kiranya Salary Dari Emboi Mana Yang Melebihi Dari Rata Rata Karena Kita Menghitung Rata Ratanya Disini Dulu Teman Teman Jadi Kondisi Seperti Ini Teman Teman Jadi Misalkan Katakanlah Di Satu Tabel Ada Nilai Nilai Yang Misalkan Belum Diketahui Atau Belum Bercover Misalkan 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 Disini Kita Memanfaatkan Fungsi Aggregate Teman Teman Bisa Memanfaatkan Untuk Implementasi Disini Contohnya Menghitung Salari Rata Rata Jadi Rata Rata Gaji Yang Belum Tersedia Di Dalam Satu Tabel Kemudian Teman Teman Dari Mana Kita Bisa Tahu Kita Hitung Dulu Average Salarinya Dengan Contoh Seperti Ini Misalkan Baru Teman Teman Hitung Salarinya Dengan Ini Kira Yang Sama Dari Tabel Departemen Tabel Departemen Tabel Employee Ini Contohnya Aja Teman 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 Lihat Strukturnya Dulu Kalau Ini Based On Tabel Tertentu Katakan Kita Mencoba Mengenali Dulu Strukturisasinya Tidak Jarang Nanti Kalau Misalkan Teman Teman Mengimplementasikan Subquery Ini Menemukan Tanda Sama Dengan Lebih Besar Lebih Kecil Ataupun Tidak Sama Ini Salah Satu Operator Yang Kita Manfaatkan Waktu Mengecek Satu Nilai Dari Operasi Dari Eksekusi Satu Statement Atau Satu Pernyataan Ini Contohnya Ini Untuk Referensi Nanti Kita Lihat Untuk Contoh Yang Lain Kita Lanjut Berikut Ini Contoh Yang Lain Dari Kolerasi Subquery Untuk Menambahkan Pegawai Yang Pernah Berganti Job Maksimal Dua Kali Kata Kuncinya Ini Pegawai Berganti Job Maksimal Dua Kali Disini Ada Yang Ingin Mencoba Teman Teman Untuk Query Ini Tidak Apa-apa Kayak Teman Teman Tadi Dibaca Tidak Apa-apa Sambil Dijelaskan Lebih Baik Silahkan Tadi Untuk Teman-teman Yang Sudah Aktif Silahkan Mencat Ke Nama Saman Ini Silahkan Untuk Teman-teman Yang Lain Mau Mencoba Tidak Yang Ini Untuk Query Ini Anda Mau Coba Silahkan Mas Atau Mbak Anda Mau Coba Tidak Untuk Yang Ini Belum Kita Bahas Coba Kita Bareng Membahas Dimana Diminta Select E Employee ID Dari Tabel Employee Last name Dan Job ID Dia Pakainya ID Last name Dan Job ID Jadi Sebenarnya Kalau Job ID Sudah Merepresentasikan Pekerjaan Itu Tidak Apapah Kalau Tidak Seperti 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 Dilihat Output Ini Kurang Representatif Teman Job ID ID Itu Apa Jadi Kita Kadang Ini Sebaiknya Kalau Memang Kita Diminta Menampilkan Berganti Job Di Job Mungkin Bisa Lebih Jelas Kalau Job ID Ini Maksudnya Apa Kalau Yang Agak Bingung Mendingan Job Name Ini Sekalian Jadi Lebih Jelas Tapi Tidak Bapak Ini Untuk Semple Contoh Pemanggilannya Kita Coba Lihat Strukturnya Disini Tadi Dipanggil ID Karyawan Last Name Nama Belakang Kemudian Job ID Yang penting Kata Kuncinya Disini Angka Ini Tadi Diminta Nampil Nampilkan Pegawai Yang Pertama Perganti Job Maksimal Maksimal 2 Kali Berarti Dia Tidak Boleh Lebih Dari 2 Teman Teman Disini Maka Ditulis 2 Ini Maksimal 2 Kali Kurang Dari Atau Sama Dengan Teman Karena Maksimal 2 Kalau Ada 3 Berarti Tidak Boleh Penggunaan Seperti Ini Bisa Di Aplikasikan Kalau Kita Menggunakan Subway Itu Sering Tadi Saya Sampaikan Bisa Lebih Dari Kurang Dari Sama Dengan Jadi Biasanya Sering Ada Operator Disini Diminta Yang Maksimal Tadi Melebihi Tidak Boleh Lebih Dari 2 Seperti Ini Nah Ini 2 Kurang Dari Atau Sama Dengan Nah Kemudian Kita Menghitung Dulu Teman Teman Select Con From Job History Dimana Employee ID Itu Sama Dengan Employee ID Di Ada Namanya Tabel Ini Teman Teman Job History Ini Kayaknya Ada Kita Lihat Ada Teman Teman Tabel Job History Kemudian Di sini Tadi Employee Jadi Diambilkan Dari Tabel Yang Ini Teman Teman Job History Dihitung Dia Dari Job History Dimana Karena Karena Dia Jadi Tidak Jarang Mungkin Teman Teman Yang Harus Hati Hati Juga Untuk Subquery Ini Dimana Nanti Kalau Kita Membandingkan Result Antara Kanan Dan Kiri Suatu Operator Itu Kalau Bisa Data Serupa Misalkan Di sini Kan Kita Tadi Diminta Untuk Melihat Salari Kita Juga Bandingkan Dengan Salarinya Meskipun Di sini Kan Nilainya Rata Ratanya Jadi Tidak Jarang Jangan Sampai Misalkan Teman Teman Nanya Di sini Salari Jangan Jangan Di sini Departemen Name Jangan Sampai Biasanya Kayak Untuk Mengecek Apa Namanya Si Subquery Kesesuaiannya Jadi Biar Tetap Samaan Kayak Gini Jadi Di sini Dia Diminta Dua Teman Teman Menggunakan Perhitungan Berapa Kali Ini Bisa Nanti Dia Akan Menghitung Bedanya Kalau Sum Itu Jumlah Tapi Dari Numerik Kalau Con Itu Ngitung Berapa Biasanya Con Kemudian Di sini From Job History Tadi Pakai Tabel Job History Di sini Where Employee ID Employee ID Yang di sini Teman-teman Employee ID Yang ada Di tabel Job History Sama Dengan Employee ID Yang ada Di tabel Employee Nanti Nanti akan Dihitung Dulu Secara Konseptual Nanti Dia akan Melakukan Operasi Yang ada Di Subquery Dulu Dihitung Yang bersesuaian Dulu Berapa Ini Di sini Jadi Employee ID Di Job History Yang bersesuaian Dengan Employee ID Yang ada Di Employee Kiranya Setelah Ini Kita Dapatkan Baru Dihitung Yang Nilainya Kurang Dari Atau Sama Dengan Dua Maksimal Nah Dihasilkan Data Ini Teman Teman Kemudian Kita Masuk Di Sini Korelasi Subquery Juga Dapat Digunakan Untuk Mengupdate Baris Pada Suatu Tabel Berdasarkan Pada Baris Dari Tabel Yang Lain Korelasi Seperti Itu Dinamakan Dengan Korelasi Update Berarti Ketika Teman Melakukan Operasi Menggunakan Subquery Kita Tidak Terbatas Untuk Proses Select Saja Teman Teman Jadi Teman Teman Bisa Mengaplikasikan Si Subquery Dengan Update Misalkan Disini Ada Insert Juga Teman Teman Macem-macem Nanti Saya Juga Cari Materi Yang Ini Ada Jadi Kita Lihat Dulu Untuk Update Di Update Disini Teman Teman Coba Mengenali Dulu Strukturnya Untuk Update Sama Dengan Struktur Sintak Update Standard Kita Jadi Teman Teman Update Kemudian Teman Teman Tentukan Tabelnya Ini Kalau Ada Alias Saja Disini Kan Ada Alias Kalau Teman Tidak Pakai Alias Terserah Kalau Namanya Panjang Misalkan Itu Pakai Alias Saja Mungkin Yang Biar Mengurangi Potensi Typo Biasanya Gitu Jadi Lebih Singkat Kayak Tadi Employee Pakainya E Misalkan Gitu Atau Departemen Biasanya D Tapi Hati Hati Juga Teman Teman Kebetulan Di Salah Satu Kelas Saya Pernah Ada Ini Kemarin Itu Saya Bahas Juga Di Kelas Sistem Basis Data Kebetulan Itu Alias Namanya Saya Agak Mix Antara Dependen Sama Departemen Teman Teman Saya Bingung D Dependen Departemen Dependen Ternyata Tanggungan Teman Teman Sedangkan D Ada Departemen Juga Kadang Kadang Hal Kaya Jadi Alias Itu Juga Hati Yang Dimaksud Yang Mana Pastikan Teman Teman Definisikan Kemudian Kita Masuk Struktur Standarnya Kemudian Kita Set Misalkan Apa Update Kata Kalah Disini Teman Teman Ingin Set Kolum Sama Dengan Disini Ada Select Ada Kita Ada Isian Subquery Di Dalam Struktur Yang Ada Di Dalam Kolum Ada Select Expression From Tabel 2 Ini Tabel Berikutnya Kemudian Alias Alias Satu Dot Kolum Sama Dengan Alias Dua Kolum Ini Struktur Umum Untuk Subquery Ketika Teman-teman Mengaplikasikan Dengan Update Nah Kemudian Ini Disini Ada Lakukan Denormalisasi Pada Tabel Employee Dengan Menambahkan Satu Kolom Pada Tabel Employee Untuk Menyimpan Nama Departemen Ini Ada Alter Table Employee Tambah Departemen Name Ditambah Teman-teman Di Dalam Employee Dengan Departemen Name Disini Kemudian Isi Dari Kolom Nama Departemen Didapatkan Dari Tabel Departemen Dengan Menggunakan Koordinasi Update Nah Disini Kita Lihat Contoh Update Ini Enggak Bapak Ini Penambahan Perubahan Untuk Departemen Name Jadi Di Dalam Tabel Employee Kita Lihat Disini Untuk Contoh Dari Update Update Nah Ini Update Employee Tadi Pakai Alis Disini E Set Departemen Name Sama Dengan Disini Kan Ada Konsep Tadi Si Subquery Tadi Teman-teman Disini Select Kemudian Departemen Name Nah Ini Teman-teman Perlu Diperhatikan Kalau Kita Membuat Subquery Yang Dibandingkan Antara Kedua Operator Kiranya Sama Disini Minta Departemen Name Teman-teman Juga Select Departemen Name Jadi Jangan Sampai Tiba-tiba Disini Departemen Name Teman-teman Select Departemen ID Kan Tidak Bisa Kita Cek Dengan Satu Operator Karena Dia Berasal Dari Filt Yang Berbeda Kadang-kadang Alkak Kecil Teman-teman Tapi Bisa Menjadi Perhatian Kita Nah Ini Select Departemen Name From Departemen D Where E Departemen ID Sama Dengan D Departemen ID Jadi Kita Melakukan Proses Update Di Tabel Employee Di mana Departemen Name Itu Yang Diminta Yang Dari Hasil Dari Subquery Departemen Name Dari Tabel Departemen Di mana Yang Dari Tabel Departemen Yang ID Juga Ada Di Dalam Employee Baru Nanti Dicek Yang Sama Nah Disini Korelasi Subquery Juga Dapat Digunakan Untuk Menghapus Baris Pada Suatu Tabel Berdasarkan Pada Baris Di Tabel Lain Ini Bisa Juga Selain Kita Pakai Tadi Operasi Update Update Kita Juga Bisa Melakukan Operasi Delete Dengan Subquery Jadi Katakanlah Tadi Sama Dengan Yang Tadi Setara Struktur Umum Hanya Saja Teman Teman Gantikan Dengan Delete Kalau Delete Delete From Agak Beda Kalau Update Jangan Lupa Update Set Update Set Apa Delete From Baru Teman Teman Kasih Ada Misalkan Conditional Where Sama Di Dalamnya Ada Struktur Subquery Disini Ada Contoh Penggunaan Dari Delete Teman Teman Disini Teman Teman Bisa Lihat Contoh Penggunaan Korelasi Delete Untuk Menghabus Baris Baris Dari Tabel Employee Yang Juga Terdapat Di Employee History Atau Employee History Ini Ada Delete From Employees A Where Employee ID Teman Teman Employee ID Yang Dibandingkan Dengan Employee ID Tapi Kita Melihat Yang Dari Employee History Tabelnya Dimana Employee ID Dari Tabel Employee History Ini Yang Bersesuaian Dengan Employee ID Yang Terdapat Di Tabel Employee Baru Dilakukan Operasi Delete Ini Secara Konseptualnya Kita Kenal Tadi Update Dan Juga Delete Insertnya Ada Seharusnya Teman Insertnya Ada Juga Sebenarnya Dipasangkan Dengan Insert Tapi Disini Tidak Dibahas Ini Juga Di Saya Yang Ini Materinya Nanti Saya Tambahkan Ada Penggunaan Operator Exist Dan Not Exist Jadi Masih Saya Bilang Apa Masih Satu Grup Sama Topik Bahasan Subquery Nanti Teman Teman Anda Mengenal Operator Exist Dan Not Exist Sama Dengan Kata Istilahnya Yang Sering Kenal Di Bahasa Indonesia Kalau Exist Itu Ada Jadi Menguji Keberadaan Exist Itu Ada Berarti Kita Menguji Keberadaan Dari Baris Dalam Himpunan Hasil Subquery Jadi Kata Kuncinya Gini Exist Itu Ada Kalau Exist Berarti Tidak Ada Jadi Jika Ditentukan Maka Pencarian Tidak Dilanjutkan Dalam Inner Query Jika Ditandai Kondisinya True Jika Ditemukan Maka Kondisi Ditandai False Dan Kondisi Pencarian Dilanjutkan Di Dalam Inner Query Nanti Mungkin Kita Lihat Contohnya Ini Secara Konseptual Berikut Penggunaan Operator Exist Untuk Mencari Pegawai Yang Memiliki Sedikitnya Satu Orang Bawahan Jadi Kita Ngecek Ada Atau Tidak Pegawai Yang Punya Setidaknya Satu Bawahan Jadi Paling Tidak Satu Ini Disini Teman Teman Disini Juga Teman Lihat Ada Select Employee ID Last Name Job ID Department ID From Employees Disini Teman Teman Penggunaannya Ada Where Exist Jadi Seperti Kalau Saya Biasa Kalau Ada Kalau Ada Disini Diselect Ini X Ini Disini X Agak Ini Teman Teman Select X From Employee Disini Saya agak Ranjur Kenapa Dia Pakainya X Nanti Tidak Apa Teman Teman Saya Ada Contoh Yang Mungkin Lebih Memudahkan Kita Disini Ada Select X From Employee Where Manager ID Ini Sama Dengan Author Employee ID Jadi Disini Dicek Dulu Teman Teman Kalau Ada Yang Bersesuaian Nanti Akan Dieksekusi Dulu Yang Ada Di Dalam Subquery Nah Baru Nanti Dimunculkan Permintaan Field Yang Diminta Nah Untuk Not Exist Sama Teman Teman Secara Struktural Hanya Teman Teman Tambahkan Biasa Is Is Not Gitu Sama Kan Ya Tapi Teman Teman Berikan Note Di Depannya Secara Struktur Sama Persis Hanya Disini Teman Teman Tambahkan Note Kalau Yang Tadi Kan Exist Saja Tuh Kemudian Ada Penggunaan Closal Width Disini Ada Tambahan Juga Width Dengan Menggunakan Closal Width Kita Dapat Menggunakan Block Query Yang Sama Dengan Statement Select Nah Pada Saat Terjadi Lebih Dari Sekali Dalam Complex Query Cousal Width Mendapatkan Hasil Dari Block Query Dan Menyimpan Kedalam Table Space Temporary Temporary Sifatnya Cousal Width Ini Dapat Meningkatkan Performasi Kita Coba Lihat Untuk Aplikasi Penerapannya Jadi Secara Konseptual Untuk Width Ini Block Query Yang Sama Sama Dalam Statement Select Kita Coba Lihat Untuk Contoh Penerapan Closal Width Disini Width Disini Ada Width Kemudian Ada Departement Cost S Ada Struktur Di Dalam Tadi Ada Subquery Teman Tuan Kemudian Disini Ada Ini Hati-hati Ini Agak Double Di Penutupan Subquery Hati-hati Karena Line Cukup Panjang Kadang Kalau Kita Pakai Subquery Hati-hati Nutup Kurung Nya Agak Panjang Dan Juga Mungkin Ada Beberapa Kali Teman Teman Misalkan Membuka Subquery Nah Kadang Subquery Itu Agak Memang Kompleks Query Jadi Takutnya Ada Yang Terlewat Nah Disini Ada Dep Cost As Select Departement Name Sum Salary Departement Total Jadi Di Dalamnya Ini Ada Subquery Kemudian Disini Ada Subquery Dimana Subquery Menghitung Rata-rata Cost Disini Cost Dari Departement Dimana Disini Ada Select From Departement Cost Per Departement Total Lebih Besar Dari Ini Select Departement Average From Average Cost Jadi Ini Teman-teman Dengan Width Kita Mencoba Meng Apa Namanya Mengeksekusi Dulu Tadi Kode Subquery Dimana Dimana Teman-teman Bisa Manfaatkan Pada Kode Selanjutnya Pemanggilan Select Jadi Kita Ngitung Dep Cost Terus Kita Tinggal Panggil Dep Cost Kemudian Kita Ngitung Average Cost Kita Tinggal Panggil Average Cost Dimana Kedua Ini Sifatnya Tadi Sesuai Konsep Temporary Jadi Memang Fisikal Di Tabelnya Itu kan Belum Ada Jadi Kita Menghitung Dulu Teman-teman Dimana Nanti Tinggal Dilakukan Pemanggilan Ini Ada Dep Cost Ada Average Cost Nah Sini Untuk Contoh Penggunaan Cost Di atas Digunakan Untuk Menampilkan Nama Departemen Teman-teman Nama Departemen Dan Total Gaji Di sini Ada Nih Teman-teman Nggak Keluar Ini Di sini All Berarti Semua Semuanya Di sini Harusnya Dimunculkan Apanya Departemen Neng Harusnya Bukan All Dan Total Gaji Total Gajinya Berapa Untuk Setiap Departemen Yang Memiliki Total Gaji Lebih Besar Dari Gaji Rata-rata Pada Sembah Departemen Jadi Jadi di sini Kan kita Ngontong Tadi Total Gaji Total Gajinya Sama Di mana Setiap Departemen Total Gaji Lebih Bisa Dari Gaji Rata-rata Nah Gaji Rata-ratanya Di sini Average Cost Departemen Cost Ini Sebagai Total 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 Gajinya Teman-teman Nah Itu Tapi Di sini Kayaknya Enggak Enggak Apa Namanya Enggak Baik Kom Enggak Oh Sebenarnya Kan Dia Bisa Pake Alias Teman-teman Kita Kan Mau Mengambil Apa Kemudian Kita Beli Alias Jadi Enggak Ini Kalau Semua Nanti Kadang-kadang Bingung Ini Contohnya Aja Enggak Apa-apa Kadang Kalau Penderapan Teman-teman Bisa Sesuaikan Dengan Kebutuhan Nah Ini Ringkasannya Ini Teman-teman Subquery Ini Untuk Menyelesaikan Persoalan Dimana Terdapat Suatu Nilai Yang Tidak Diketahui Jadi Misalkan Teman-teman Tadi Menghitung Rata-rata Rata-rata Gaji Kan Teman-teman Belum Tahu Nilai Rata-rata Gajinya Berapa Maka Teman-teman Memanfaatkan Subquery Untuk Membantu Mengetahui Nilai Rata-rata Sebelum Teman-teman Bandingkan Dengan Salarinya Si Karyawan Kemudian Pada Subquery Dengan Banyak Kolom Tiap Baris Dari Main Query Dibandingkan Dengan Nilai Di Subquery Multiple Column Seperti Itu Sama Teman-teman Untuk Subquery Itu Berlaku Untuk Membandingkan Jadi Masing-masing Anggotanya Itu Dibandingkan Kemudian Pembandingan Kolom Dalam Subquery Banyak Kolom Dapat Berupa Perbandingan Berpasangan Tadi Ada Parways Ada Non-parways Tapi Kalau Beberapa Kelas Terkait Dengan Subquery Tidak Terlalu Menspesifikasi Teman-teman Apakah Harus Parways Atau Non-parways Ini Tidak Terlalu Varian Ini Kemudian Query Bisa Diletakkan Di Dalam Cloud Subform Jadi Teman-teman Nanti Bisa Mengaplikasikan Ternyata Setelah Form Itu Bisa Kita Tambahkan Subquery Juga Dan Korelasi Subquery Digunakan Untuk Pemeriksaan Baris Perbaris Jadi Setiap Baris Di Kemudian Cosa Width Ini Ada Penambahan Konsep Width Untuk Kita Coba Mengenali Tadi Penggunaan Width Ini Ada Contohnya Tapi Tidak Terutup Sama Ini Konsep Ini Dapat Menggunakan Block Query Sama Dengan Statement Select Pada Saat Terjadi Lebih Dari Sekali Di Dalam Kompleks Query Jadi Query Memang Kompleks Teman-teman Dimana Tadi Membantu Ketika Operasi Select Jadi Bikin Temporary Atau Sementara Suatu Hasil Sementara Dimana Nanti Bisa Kita Lakukan Pemanggilan Ini Ada Latihan Soalnya Sebentar Coba Saya Cek Dulu Kayaknya Tadi Tidak Ada Penugasan Coba Saya Revers Dulu Nanti Saya Cek Tidak Ada Penugas Jadi Itu Untuk Latihan Saja Tidak Ada Silahkan Dicek Tidak Ada Penugasan Tidak Ada Penugasan Jadi Nanti Kalau Teman-teman Ingin Mencoba Soal Lagianya Tidak Bapak Kalau Tidak Tidak Bapak Ini Saya Tambahkan Tadi Saya Sampaikan Untuk Subquery Dulu Nanti Bisa Buat Contoh Teman-teman Saya Taruh Dimana Untuk File Sebentar Saya Stop Share Tidak Saya Taruh Dimana Bentar Teman-teman Saya Belum Membuka File Ada Subquery Juga Untuk Contoh Juga Teman-teman Yang Tadi Exist Not Exist Juga Teman-teman Biar Dapat Gambaran Teman-teman Saya Belum Tambahkan Wid Nanti Untuk Wid Nanti Kita Coba Lihat Untuk Ini Untuk Contoh Subquery Ini Sama Konsep Tadi Dengan Konsep Yang Tadi Kita Belajari Kita Langsung Kecontoh Biar Lebih Memudahkan Ini Sama Dengan Yang Tadi Hanya Varian Yang Berbeda Untuk Contoh Ini Anda In Mencoba Menjelaskan Sambil Baca Juga Tidak 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 Cari Data Product Yang Harga Belinya Atau Buy Price Ini Melebihi Rata-rata Harga Belinya Jadi Hampir Sama Dengan Yang Tadi Belum Tau Harga Rata-rata Harga Beli Itu Berapa Maka Karena Kita Belum Tau Rata-rata Harga Beli Kita Perlu Menghitung Dulu Nilai Rata-rata Harga Belinya Jadi Untuk Kita Menjadi Potokan Ketika Membandingkan Dengan Buy Price Nah Ini Kita Hitung Dengan Menggunakan Subquery Teman-teman Rata-ratanya Baru Kita Bandingkan Tadi Yang Diminta Melebihi Rata-rata Harga Beli Oh Yang Lebih Besar Berarti Dari Harga Beli Rata-rata Itu Contohnya Kemudian Ada Juga Tidak Terbatas Average Nanti Teman-teman Bisa Mengaplikasikan Aggregate Function Atau Fungsi Aggregate Disini Misalkan Teman-teman Ingin Tahu Juga Carilah Data Produk Yang Harga Belinya Sama Dengan Harga Beli Termahal Harga Beli Termahal Berarti Teman-teman Mengaplikasikan Select Max 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 Harga Yang Paling Tinggi Teman-teman Dari Produk Baru Katakanlah Teman-teman Misalkan Diminta Sama Dengan Atau Lebih Kecil Atau Lebih Besar Disini Ada Operator Yang Kemudian Kita Lihat Lagi Ada Contoh Lagi Teman-teman Untuk Select Customer Number Customer Name Dari Customer Dimana Disini Teman-teman Customer Number Disini Itu yang Diminta Customer Number Itu Ini Teman-teman Carilah Customer Yang Pernah Melakukan Pembayaran Oh Kalau Begitu Berarti Kita Harus Meriver Tabel Payment Payment Yang Sudah Bayar Jadi ID Dari Customer Sudah Tercatat Di Tabel Payment Maka Kita Cari Select Disting Disting Ini Yang Berbeda Sama Kayak Unique Jadi Kita Cari Yang Berbeda Dari Customer Number Atau ID Yang Yang Sudah Ada Di Payment Baru Kita Panggil Yang Customer Number Tadi Ada Di Dalam Payment Cara Pemanggilannya Bisa Menggunakan Subquery Select Disting Customer Number From Payment Baru Masuk Main Query Jadi Tadi Teman-teman Kita Mengenal Subquery Kita Aplikasikan Dengan Update Dengan Delete Di Mana Teman-teman Juga Bisa Menerapkan Dengan Insert Contohnya Misalkan Ini Select Into New Order Jadi Teman-teman Bikin Satu Orderan Baru Misalkan Tapi Teman-teman Ngambilnya Dari Tablet Order Itu Bisa Ini Jadi Combine Antara Insert Dan Juga Select Kemudian Tadi Kita Tadi Sudah Melihat Untuk Contoh Update Dan Contoh Delete Sama Jadi Update Set Juga Seperti Biasa Kemudian Nanti Teman-teman Combine Misalkan Di Dalamnya Ada Subquery Nah Ini Juga Jadi Kita Delete Tapi Misalkan Yang Nilainya Lebih Besar Tergantung Nanti Statement Kita Mau Seperti Apa Ini Kombinasinya Aja Nah Kemudian Disini Aturan Subquery Dalam Sebuah Query Boleh Memiliki Lebih Dari Satu Subquery Jadi Ada Subquery Misalkan Disini Ada Subquery Lagi Itu Bisa Kemudian Operator Perbandingan Yang Digunakan Macem-macem Dari Sama Dengan Lebih Besar Lebih Kecil Lebih Besar Sama Dengan Lebih Kecil Sama Dengan Ini Macem-macem Varian Yang Bisa Digunakan Kemudian Disini Ada Operator Di Dalam Subquery Teman-teman Syarat Dalam Penggunaan Operator Ini Hanya Boleh Memiliki Satu Baris Biar Dia Tidak Bingung Jika Baris Memiliki Lebih Dari Satu Baris Maka Akan Menampilkan Return Mode Dan One Row Ini Contohnya Jadi Kalau Bisa Ketika Kita Mengaplikasikan Satu Subquery Ini Contohnya Kalau Bisa Result Hasil Dari Subquery Ini Satu Teman-teman Kalau Hasilnya Dua Seperti Ini Teman-teman Nanti Dia Akan Muncul Ini Notifikasi Subquery Return Small Than One Row Hasil Hasil Hasilnya Kalau Bisa Disini Output Rata Rata Berarti Satu Kalau Teman-teman Pakai Seperti Ini Select By Price Berarti Dua Nah Kalau Untuk Dua Kondisi Seperti Ini Teman-teman Bisa Menggunakan Ini Any Sum Atau All Kita Lihat Nah Disini Operator Any Sum Atau All Ini Harus Diawali Dengan Penggunaan Ini Operator Ini Kemudian Any Akan Memeriksa Apakah Suatu Nilai Dari Autor Query Sesuai Dengan Salah Satu Anggota Dari Hasil Sebuah Subquery Kondisi Sesuai Ditentukan Oleh Operator Yang Ditulis Sebelumnya Misalkan Sum Ini Alias Dari Any Ini Sum Ini Juga Alias Teman-teman Kalau All Ini Meriksa Keseluruhan Semua Teman-teman Semua Anggota Harus Bersesuaian Dengan Yang Ada Di Kondisi Hasil Ladi Kemudian Subquery Boleh Memiliki Data Lebih Dari Satu Baris Nah Disini Disontohkan Mungkin Teman-teman Perhatikan Disini Ada Dua Query Gimana Dua Query Ini Sebenarnya Sama Hanya Saja Mungkin Teman-teman Bisa Fokuskan Pada Penggunaan Any Sama All Dimana Hasilnya Seperti Ini Kalau Untuk Any Teman-teman Bisa Lihat Disini Any Berarti Nanti Jadi Kiranya Ada Yang Bersesuaian Dengan Hasil Dari Subquery Akan Dimunculkan Teman-teman Kita Tidak Tidak Tau Office Code 6 Datanya Berapa Anggap Baca Jadi Secara Teoretis Kalau Any Ada Yang Bersesuaian Nanti Akan Dimunculkan Kalau Saya Malah Kayak Mirip Teori N Kalau N Itu Ada Yang Bersesuaian Kalau Or N Itu Ada Or N Itu Lebih Mirip Or Ada Yang Bersesuaian Boleh Kalau All Ini Lebih Bersesuaian Dengan N N Itu Semuanya Harus Mengikuti Untuk All Disini Kalau Untuk All Kalau Any Ada Hasilnya Yang Bersesuaian Kalau Untuk All Disini Resultnya 0 Karena Tidak Ada Employee Number Yang Sama Dengan Semua Jadi Kalau Bedanya Mungkin Sepertu Ini Analoginya Kalau Any Itu Ada Beberapa Yang Bersesuaian Akan Terpanggil Kalau All Ini Harus Semuanya Bersesuaian Jadi Katakanlah Sama Persis Teman Teman Jadi Antara Yang Kiri Dan Kanan Dari Sama Dengan Itu Harus Bersesuaian Sama Persis Baru Nanti Akan Keluar Hasil Kalau Tidak Sama Ya Karena Dia Memang Semua Semua Employee Number Kalau Tidak Sama Dengan Semua Berarti Nilai Kembaliannya 0 Karena Dia Harus Semua Yang Membedakan Jadi Kalau Flexible Sebenarnya Kalau Mencari Data Yang Penting Ada Berarti Teman-teman Gunakan Any Kemudian Di sini Ada Operator Subquery Ada In Teman-teman Memeriksa Apakah Suatu Nilai Di Operator Query Ada Di Dalam Hasil Subquery Operator In Ini Sama Dengan Operator Any Teman-teman Nah Lawan Hasil Dari Operasi In Dan Not In Not In Ini Bisa Pakai Ini Tidak Sama Kalau Ini Nah Ini Sebaru Boleh Memiliki Data Lebih Dari Satu Baris Nah Ini Teman-teman Kita Bisa Lihat Hasil Contohnya Misalkan Di Ini In Select Ini Kalau Dacord Blah Blah Dengan Hasil Kita Lihat Hasilnya Ada Dua Teman-teman Boleh Kemudian Misalkan Disini Sama Kayak Tadi Jadi Aksis Not Aksis Tadi Jadi Disini Perbedaannya Teman-teman Pakai Penambahan Not Aja Yang Tidak Ada Misalkan Kalau Disini Yang Ada Sama Yang Terdapat Ini Sama Keduanya Hanya Penggunaan Not Sama Yang Biasa Kemudian Ini Yang Aksis Not Aksis Tadi Aksis Not Aksis Disini Untuk Operator Ini Digunakan Pada Correlated Subquery Memeriksa Apakah Subquery Mengembalikan Hasil Atau Tidak Apabila Subquery Mengembalikan Hasil Aksis Ini Akan Mengembalikan Nilai True Begitu Pula Sebaliknya Kalau Tidak Ada Tidak Disini Teman 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 Coba Lihat Untuk Contohnya Disini Saya Geser Biar Lebih Jelas Disini Coba Dilihat Ada Select All From Not Cool Ini M Jadi Kita Pakai Alias Where Exis Exis Jadi Select Jadi Disini Diminta Mendapatkan Data Mata Kuliah Yang Diambil Oleh Mahasiswa Jadi Kita Ngambil Kiranya Data Mata Kuliah Yang Diambil Mahasiswa Disini Kita Buat Select All From Mark Where Exis Jadi Select All Semua Ambil Mata Kuliah Jadi Ada Dua Tabel Tabel Transaksional Yang Ambil MK Ini Yang Tabel Utamanya Mat Cool Kemudian Di Alias A Jadi Dimana Data Si Kode Mata Kuliah Yang Ada Di Mat Cool Itu Sama Dengan Kode Mata Kuliah Yang Ada Di Ambil Di Tabel Transaksional Nanti Akan Memunculkan Data Ini Teman Tuan Mata Kuliah Yang Diambil Oleh Mahasiswa Nah Ini Contoh Pengaplikasian Yang Exist Tadi Kemudian Ini Untuk Contoh Yang Exist Jadi Kalau Ada Katakanlah Teman-teman Di Disini Where Exist Nanti Akan Dimunculkan Kalau Tidak Dia Dia Dimunculkan Kalau Tidak Kita Coba Share Yang Kan Yang Not Exist Disini Diminta Mendapatkan Atau Menampilkan Data Mahasiswa Yang Tidak Diambil Mata Kuliah Yang Tidak Diambil Tidak Diambil Oleh Mahasiswa Nah Berarti Lawan Katanya Yang Diambil Ini Yang Tidak Teman-teman Teman-teman Bisa Mengaplikasikan Seperti Ini Select All From Matkul And Where Not Exist Berarti Lawannya Kita Pakai Not Exist Jadi Tidak Diambil Nah Disini Teman-teman Pakai Sama Subquerie Select All From Ambil MKA Where Ini Tadi Sama Kita Cek Yang Kiranya Tadi Kode Matakuliah Dari Tabel Matakuliah Yang Muncul Juga Di Tabel Transaksional Ambil Matakuliah Teman-teman Nah Ini Ada akan Muncul Ini Yang Tadi Not Exist Yang Tidak Ada Nah Ini Untuk Penfakannya Kebetulan Yang With Ini Saya Belum Belum Berah Menyinggung Juga Jadi Belum Bisa Share Contohnya Nanti Mungkin Next Di Pertemuan Berikutnya Nanti Kita Bisa Bahas Contoh Yang Lain Untuk With Oke Sedang Saya Kira Demikian Untuk Materinya Ada Yang Ingin Ditanyakan Dulu Dari Teman-teman Sebentar Saya Ini Dulu Saya Share Dulu Di chat Nanti Kalau Misalkan Ini Saya Kasih Link Juga Kalau Teman-teman Terlewat Kalau Teman-teman Mau Gunakan Ini Saya Berikan Link Di chat Sebentar Function Oh Sebentar Saya Naruh Di Mana Koalnya Nanti Teman-teman Bisa Gunakan Kalau Misalkan Dibutuhkan Ini Saya Share Di chat Untuk Tambahannya Tadi Nanti Saya Berikan Link Juga Kalau Misalkan Dibutuhkan Saya Taruh Di Drive Oke Untuk Penjelasan Kita Terkait Dengan Subquering Ada Yang Ingin Ditanyakan Dulu Polan-polan Gak Bapak Teman-teman Kalau Belum Ada Saya Minta Tolong Untuk Teman-teman Mengaktifkan Kamera Yang Bisa On Cam Saya Minta Tolong Untuk On Cam Tapi Yang Tidak Bisa Bapak Teman-teman Mungkin Mencontoh WIT Nanti Saya Coba Tambahkan Kebetulan Karena Saya Sendiri Juga Belum Belum Mengulas Di Kelas Untuk WIT Jadi Nanti Kita Susulkan Ada Contoh Exist Yang Sudah Ada Nanti Teman-teman Bisa Gunakan Untuk Referensi Yang Bisa Saja Kalau Yang Bisa Gak Bapak Teman-teman Gak Bapak Yang Tidak Bisa Untuk Dokumentas Saja Oke Saya Tunggu Saya Hitung Mundur Kali Untuk Slide Satu Dulu Saya Hitung Mundur 5 4 3 2 Masih Ada Yang Mau Join Silahkan Saya Tunggu Dulu Oke Saya Hitung Mundur 5 4 3 2 1 Oke Ini Untuk Slide Satu Saya Simpan Dulu Sebentar Teman-teman Untuk Minggu Depan Tapi Nanti Mungkin Dicek Dulu Karena Ada Rencana Kayaknya Kita Tatap Muka Jadi Kita Pasti Yang Pengganti Praktikum Bagaimana Nanti Coba Kita Lihat Kalau Saya Terserah Teman-teman Karena Yang Saya Tawarin Ada Teman-teman S1 Mereka Muntanya Video Kalau Teman-teman Ada Tata Muka Saya Tidak Bapak Juga Nanti Tergantung Kita Sesuaikan Nanti Gimana Jadwalnya Misalkan Di lab Nanti Saya Tanyakan Ketersediaan Lab Pada Hari Itu Misalkan Saya Hitung Mundur Untuk Slide Yang Kedua 5 4 3 2 1 Oke Terima kasih Kalau Mau Off-camp Boleh Sebentar Saya Simpan Dulu Yang Slide Terima kasih Banyak Untuk Kelas Kita Hari Ini Teman-teman Mungkin Nanti Terkait Kalau Senin Kita Normal Hari Senin Nanti Menunggu Informasi Mau Tatap Muka Atau Tidak Berdasarkan Surat Edaran Untuk Hari Senin Tapi Pengganti Hari Rabu Kita Lihat Kondisinya Apakah Jadi Tatap Muka Nanti Saya Tanyakan Dulu Kalau Memang Kita Di lab Apakah Di lab Kita Bisa Dapat Slot Lab Karena Kadang-kadang Kita Jadwal Pengganti Biasanya Kita Nanyain Dulu Kalau Memang Aslinya Biasanya Dia Sudah Jadwal Di lab Tertentu Takutnya Nanti Ada Kelas Lain Juga Terima Kasih Banyak Teman Teman Untuk Partisipasinya Dalam Kelas Hari Ini Mungkin Tadi Saya Terlambat Di Awal Tadi Habis Ada Kegiatan Tadi Di Disip Jadi Mohon Maaf Terima Kasih Banyak Teman Semoga Ilminya Bermanfaat Tadi Mohon Maaf Kalau Ada Kekurangan Dalam Penyampaian Kata Juga Saya Cukupkan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Selam Terima Mislim Hasih 갫 Si Hal Terima 誰 Jer Ten va